Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Ustazah kelas 3 dan kelas 4 Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah Oke, hari ini kita kembali lagi Belajar memanji Al-Quran Minta da'umi dengan Ustazah Intan Nah, untuk anak-anak Ustazah kelas 3 Kita hari ini menghafalkan surat Al-Ghashiyah Ayat 13 dan 14 Kemudian membaca surat An-Nisa ayat 58 Baik anak-anak kelas 3 Sebelum kita menghafalkan surat Al-Ghashiyah Ayat 13 dan 14 Kita merojah terlebih dahulu Ayat 11 dan 12 Ustazah awali dengan bacaan ta'ud dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La tasma'u fiha laghiyah Fiha aynun jariyah Kemudian kita menghafalkan ayat 13 Diperhatikan dulu ya anak-anak ya Fiha sururum marfu'ah Fiha sururum marfu'ah Fiha sururum marfu'ah Kemudian ayat yang keempat belas Wa akwabun maudu'ah Wa akwabun maudu'ah Wa akwabun maudu'ah Sadaqan mahu'l-azim Dan untuk anak-anak usadah kelas 4 Yaitu menghafalkan surat Al-Buruj Ayat 21 dan 22 Kemudian membaca surat An-Nisa ayat 58 Diperhatikan usadah dulu ya anak-anak Sebelum kita menghafalkan surat Al-Buruj Ayat ke 21 dan 22 Kita merajah terlebih dahulu ya anak-anak Ayat 19 dan 20 Sudah awali dengan ta'ud dan basmalah A'udzubillahiminasyayitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Balilladhina kafaru fi takdhib Wallahu min waraihim muhid Kemudian ayat ke 21 Diperhatikan ya anak-anak usadah Balhuwa kur'anun majid Balhuwa kur'anun majid Balhuwa kur'anun majid Kemudian yang ayat ke 22 Fi lawuhim mahfuz Fi lawuhim mahfuz Fi lawuhim mahfuz Sodakallahu'l'azim Baik anak-anak usadah awali Dengan bacaan ta'ud dan basmalah A'udzubillahiminasyayitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha ya'murkum Antu addul amanati ila ahniha Wa iza hakamtum Wa iza hakamtum Bainan nasi Antahkumu Bil'adal Hati-hati anak-anak Disitu ada huruf Dal, Sukun dan juga Alam Jadi diperhatikan usadah lagi ya Bacanya Usadah ulangi Wa iza hakamtum Bainan nasi Antahkumu Bil'adal Inna allaha ni'ma ya'izukum bih Inna allaha kana sami'an basira Sodakallahu'l'azim Nah anak-anak Itu tadi adalah Pembelajaran kita hari ini Untuk kelas 3 dan kelas 4 Jangan lupa selalu dipersiapkan Untuk menghafalkan surat-surat pendek Membaca jilid dan Al-Qur'annya ya'ah Anak-anak di rumah Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Membantu kedua orang tua Sodha Dan jangan lupa selalu sholat 5 waktu Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!